Jalan Nasional Jombang Surabaya, tepatnya di desa Miyagan, kecamatan Mojo Agung Jombang, mengalami kemacetan. Sebuah truk, box, muatan hasil pertanian terguling di bahu jalan. Truk Nopol N9986AN yang dikemudikan Rizal Adaris, warga jalan Pausan Timur, Kota Malang, terguling usai menabrak truk di depannya. Bodi depan truk juga menabrak pagar rumah hingga akhirnya terguling. Menurut keterangan saksi sebelum kecelakaan, dua truk meluncur dari arah Surabaya menuju Jombang beriringan. Secara mendadak, truk Nopol N8754YF yang dikemudikan Sukamto, belok kanan putar balik arah di jalur sempit. Saat truk putar balik tersebut, truk box meluncur dari belakang, tidak sempat mengerem dan langsung menghantam bagian belakang truk. Kedua truk langsung terhempas ke kanan jalan, terguling dan menutup bahu jalan jalur berlawanan. Sopir truk box langsung dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami luka patah kaki akibat terjepit bodi truk. Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP sambil mengatur jalur lalu lintas. Selama proses evakuasi, jalur satu arah dari Jombang ke Surabaya tersendat.